lihat ya, ini bisa kerasa ya, geter kan samain ini nih kembali lagi mau yang tes, mau beli lagi karena yang nonton video-video kita itu hanya 80% nya enggak subscribe hanya lagi Ya 80% gak subscribe ya Cuma 20% doang yang subscribe Jadi kita tunggu anda untuk subscribe di bawah Subscribe dulu kalau gak kita gak mau mulai Ujung-ujungnya juga mulai Tapi subscribe dulu Ya subscribe dulu ada Merah di bawah Tulisan subscribe Subscribe Klik aja ya Subscribe 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 Ya udah lah kita sebelumnya udah bikin kayak Sayembara ya Bukan sayembara sih Bikin quiz lah Di launching mobil ini kemarin Kita bawa Yaris Cross terbaru Varian tertinggi Nah disitu pas launching itu kita Ngajakin netizen untuk komen Harga siapa yang paling dekat Jadi harga termahal sampai yang termurah Dan ada yang bener-bener Hampir dekat banget Jadi dia mungkin Ngasih komennya itu beberapa jam setelah video tayang lah Itu yang pemenangnya Namanya Dang Ding Dong Dang Ding Dong Dia jawabnya 350 Untuk termurah Dan 450 Untuk yang termahal Itu mirip banget loh Karena ini harga yang termahalnya Itu 449 Yang termurah itu 351 Kalau gak salah ya Ya sekitar segituan Jadi selisihnya cuma 2 jutaan Dari kedua itu Selamat Dang Ding Dong Nanti kita akan kontak Kirim aja nomor rekening Ataupun ya contoh kayak E-wallet dan lain-lain Kita isi 200 ribu rupiah Selamat Jadi kita dapat mobil ini Kita akan melakukan komparasi virtual Iya sayang sekali ya Mobilnya Available-nya telat Iya Mestinya lawannya Grand Vitara kemarin tuh Sama-sama hybrid Gue tiap kali Baleno mu lu ya Grand Vitara Dia jatuh cinta sama Baleno soalnya Ya kita bawa mobil ini Sekarang kita akan coba seperti apa Dia ketika nanjak Apakah berbeda dengan rival-rivalnya Drag race-nya seperti apa Nanti kita bacain juga Kita bandingin sama rival-rivalnya Kenyamanan fitur Pasti kita Infokan juga ya Oke Langsung kita mulai Oke sebelum mulai videonya Klik dulu tombol subscribe Agar gak ketinggalan video-video terbaru Dari Moladin Yang udah subscribe Mantap Terima kasih kepada Astrid Toyota Kelapa Gading Karena telah meminyapkan Yadis Cross ini Untuk Moladin Review Astrid Toyota Selalu berkomitmen Untuk memberikan kemudahan Dan keringanan biaya servis Bagi pelanggan setianya Untuk memudahkan memiliki Kendaraan Toyota Astrid Toyota juga memiliki Banyak perumat menarik Salah satunya Penawaran bunga spesial Selain itu Astrid Toyota juga memudahkan Perawatan kendaraan Toyota Hanya cukup melalui Booking Service Di website ToyotaAstridot.co.id Pada waktu saat ini Anda bisa menentukan sendiri Waktu kunjungan Dan yang pasti Tidak perlu repot lagi Dengan antrian Yang ada di bengkel Untuk info lebih lanjut Silahkan kunjungi Dilar Astrid Toyota terdekat Atau hubungi Nomor yang ada Di kolom deskripsi Sebenarnya kita mau nanjak Kemarin Itu lawan Granvitara Tapi kebetulan Selisih berapa hari doang Coy Emang sih Itu dia Kesulitannya Saat minjem mobil Buat komparasi Karena jadwalnya Gak cocok Nah ini bagus Ada ban belakang Dan ini beneran ada motor ya Motor listriknya Ini ada mobilnya lah gitu ya Ada ban belakangnya Mobilnya Transparan Ini rapdanya cuma dua Kayak becat kok Gak kaleng-kaleng lah Kalau hybrid Toyota tuh Gak pernah kaleng-kaleng Bagus Eh pas kita masuk dalam mobil ini Joknya gila ya Empuknya Empuk sih Pacau sih nih Gue udah lama gak nemuin Jok seempuk ini Sandarannya ya Iya Enggak di atas bawah Empuk mas Atas bawah iya Atas bawah iya Sudah lama gue gak nemuin Jok seempuk ini Enak banget Lightroom Ya ini mah Standar mobil kayak gini ya Gue juga ngerasain di HRV Kereta Pas Mike duduk Gue duduk di belakang Sama Mirip-mirip lah mereka Lebarnya juga ini sama Gue masih aja kegeser juga gini Kalau lebar kayaknya lebaran kereta dikit ya Ini kayak HRV lah lebarnya Mirip lah Mirip lah Satu segmen Mirip-mirip semua Cuma duduknya ini enak Gak kayak ASV yang tengah-tengah Ada pantolannya itu Keras ya Sakit pak Ini enak Yaudah lah Yuk kita mulain aja Langsung Oke Pakai mode apa mic kita Oh udah ada power sama Eco doang Yaudah kita pakai biasa ya Pakai normal ya Oh Eco Ini normal kok Eco long press Oke Traction control tetap on Mana sih tuh motor raciurnya Transmisi D ya Ini gak ada transmisi manual Gak ada pedal shift aja Lihat tentu energy flownya Drik Wah ini lagi Ceritanya lagi ngebantu nih ya Motor listrik bantu putar roda Jadi kerja hybridnya Toyota ini bisa seri bisa paralel Nah ini nih Iya Emang kalau Toyota gue angkat 4 jempol lah mau jempol kaki Iya lah buat hybridnya Hybridnya emang juara sih Gue gak rasa ini lebih enak dari kereta ya Jauh menurut gue Iya gak sih? Lebih enak dari kereta Jauh lebih nyaman bantingannya juga Iya Ini mantep sih Wah kereta Oke sekarang kondisinya Abis hujan ya Jadi ini basah licin Oh iya sebentar Ntar kita nyalain lampunya nih Gelap banget Ini ada lampu Ada 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 Siap Terang Ini ada heel start shift Ada Siap 3 2 1 Joknya itu kayak ada lekukannya gitu loh Jadi kayak Pas gitu Bader lu langsung pas Gampang ya Mudah sekali Terangganya enak emang kok Tapi agak geden dulu ya Di awalnya Iya itu kan motor listriknya Tapi lu merasa Kayak ada getaran dari mesin ya Ya iya kan mesinnya yang ngedorong Enggak maksud gue Ya kayak ada Kayak suaranya begitu masuk ke dalam Oh kalau suaranya iya Terus kayak Ya kan suara itu dihasilkan dari getaran kan Iya kan Nah getaran itu kayak Masuk gitu loh ke dalam Oke sekarang yang paling ekstrim Sampai siap Ini habis hujan nih 3 2 1 Mic Kok apa mic Mic Kok gitu mic Kok mengganggu Kok gitu mic Mic M upset Kok gitu sih Bisa bisa Ngegas ya Gua ngegas itu Bisa bisa Lo traction control nya tuh temrik Hah Emang ya Oh iya love Iya lah Nggak nggak Beda Gas nya jangan sampai lu tempel in partie Pentol Kentol Oh iya Oh iya Lu televgiggles Lo inihin Jadi dia tuh udah membaca Kalau lu pentokin Powernya dia tuh Artorsia kan berlebihan karena dibantu motor listrik kan iya bakal selip gitu makanya sama dia di cut tenaganya iya gitu anjir pokoknya kalo bisa rancat gua juga udah duduk aja rancat waduh waduh mau jadi gitu ya triknya jangan terlalu dipandem banget triknya kalo misalnya dia gak bisa lepas aja pelan-pelan-pelan ya juga nah karena itu sih karena traction control nyala kalo traction control gak nyala gak tau deh gua kayaknya ngespin mau coba 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 oke sekarang kita gak pake traction control dah kita matiin ya ya kita liat perbedaannya tadi kan kita pake traction control traction control off kita coba normal mode tanjakan yang pertama mode masih normal kan Mike ini mode normal kita tau iya traction control off oke siap 3,2,1 tapi emang kayak gitu deh karakternya kayaknya ya karakternya ya coba ini gak ngespin oh udah jalan baru enggak yang stop and go nya memang kayak gitu karakternya iya pelan tapi pasti tapi coba aja dulu yang disini iya nah ini gua yakin dia udah capek wheelie spin mas iya karena powernya eh torquenya kegedean iya 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 siap oke 3,2,1 gua tuh gua sama 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 endut 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 endut—2 gua gas pol gua lepas lagi gas nya gua gakgak maik 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 maik!!! gitu lu maik naik M bisa bisa tapi gas nya harus main-mainin iya, dipolin, disetengahin gitu ya polin, setengahin gitu ya iya kita mah ngibulin transmisi doang sih sebelumnya ya karena transmisinya CVT iya ini kemungkinan sih kalau menurut gua udah programming ecu ya jatuhnya iya di awal dia nggak langsung ngegas gitu nggak langsung keluar semuanya bet gitu loh iya ya intinya dia bisa lah bisa lah pasti tapi dari semuanya kalau kita bandingin ini yang paling berat kayaknya ya iya sih iya kan sama HRC HRC juga berat iya yang santai itu Omoda eh kemarin santai loh si Vitara Grand Vitara tapi ini kan ditanyakan Omoda 5 gua penasaran kayak apa ini akselerasinya karena enak mesinnya iya langsungnya kita drag race ya drag race kan sendiri ya iya ya kita drag melawan angin pitil hard drive pitil hard drive pitil hard drive pitil hard drive selamat menikmati cepat dan fleksibel tenang, disini ada MOVI jadikan impian bukan sekedar angan mulai dengan menjaminkan BPKB Anda nikmati pencairan dana yang instan kenapa pilih MOVI? pertama, pencairannya instan proses pengajuan cepat dana akan cair ke rekening dalam hitungan menit kedua, nilai pencairannya tinggi dapatkan pencairan maksimal untuk setiap jaminan ketiga, aman dan terpercaya MOVI telah berizin dan diawasi oleh OJK semua data Anda aman bersama kami dan yang terakhir, layanan digital terintegrasi jadi, tidak perlu banyak dokumen proses pengajuan jadi lebih mudah dan simpel tunggu apa lagi? ajukan pinjaman dana tunai bersama MOVI ya, kita akan melakukan drag race tapi sebelum drag race, saya menyebutkan dulu ini kamera 360-nya emang agak kacau sih ya sebenarnya akan kita bahas nanti di fitur ya tapi emang resolusinya agak kurang sih yaudah, kita bacain dulu spesifikasi dari mobil ini mobil ini dia hybrid, parallel ya jadi dari mesin bakarnya itu, dia menghasilkan tenaga 89 HP torsinya 121 Nm dan untuk motor listriknya motor listrik itu tenaganya 79 HP dan torsinya itu sekitar 141 Nm jadi kalau parallel kan dia ganti-gantian dan ada kecenderungan kerja sama tuh antara motor listrik dan juga mesin bakarnya oke, kalau kita bahas dengan rival-rival satu segmennya yang kemarin baru kita tes itu tenaga maksimumnya Grand Vitara itu 101,6 HP dan kalau misalnya kita bahas kereta kereta itu 113 HP dan untuk HR-V itu tenaga maksimalnya 119 HP transmisi CVT sih kereta HR-V ini juga CVT kecuali Grand Vitara Grand Vitara itu dia AT6 percepatan nah, kira-kira mana yang lebih ngebut ya dari 0,100 atau yang track race 201 meter seperti biasa ya, kita aktifin dulu mode powernya mobil ini memiliki mode power disini mode power juga bisa kita matiin juga tracian kontrolnya dan tinggal matiin AC ntar oke tiga satu go agak di awal 0,60 nya 4,5 detik ternyata 0,111 detik kereta itu 11,6 detik dari 0 sampai 100 km per jam HR-V itu 13,5 detik aslinya mobile ini yang paling cepat dan Suzuki Grand Vitara itu 14,7 detik ya untuk HR-V itu dia memang lebih pelan karena dia format transmisinya itu agak agak pelan gitu ya di atas ya jadi pas ketika kecepatan udah tinggi udah lemot tuh sama juga dengan Grand Vitara makanya dia 0,100 nya lumayan jauh ya dan untuk 201 meter nya mobil ini itu 11,4 detik kalau kita bandingkan dengan kereta kereta itu 11,7 detik untuk Grand Vitara itu 12,4 detik dan HR-V itu 12,7 detik wow ternyata mobil ini luar biasa ya untuk akselerasinya dan untuk konsumsi BBM mobil ini juga sangat luar biasa ini kita liatin dan kita bandingkan juga dengan rival-rival satu segmen nya mantap terima kasih telah menonton 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 sama Toyota ini tergede di kelasnya oke oke sekarang kita sebutin dulu rival-rivalnya ya untuk Hyundai kereta kapasitas bagasinya itu 480 liter untuk Honda HR-V itu 403 liter si Grand Vitara itu 346 liter ya udah sekarang kita buktikan mesinnya dia kalau dibanding yang rivalnya dia paling lebih tinggi 480 doang lebihnya ya oke ternyata alat ini langsung bisa ngukur volume dan kita baru tahu dikasih tahu papan anda nggak usah kalkulator lagi nggak usah kalkulator keramat lu lagi nggak perlu nih kita ganti volume ya langsung cari ini 1 110 10 panjangnya dari 86 tingginya karena kita ngikutin ini ya ya ntar kayak gini nih cinta-cinta beli sini jeng 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 hasilnya 390 paling besar nggak tuh mungkin paling besar kalau diratain semua kali ya iya mungkin ya kita nggak tahu sih di dilipat semua tapi kalau dari jok baris ketiganya aktif dia jok keduanya aktif dia urutan ketiga ya kereta HR-V dia ini baru balennya 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 tarak Vitara Grand Vitara oke lah kita lihat bawahnya ada bencadaran tapi di di partisi lagi lagi jadi rapi ini soalnya bisa diturunin Oh sama kayak kemarin sih Bezet iya 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 busy4x jadi kalau Oh mungkin dia ngitungnya sampai paling bawah kali maik mau coba Hah coba tapi nggak fair ya nggak fair ya mungkin kayak gitu ya dia turunin sampai maksimalnya mungkin dihitung mungkin bisa sampai 480 bener sih masuk akal gua yes lah dikit 80% yes lah karena ada beberapa kekurangan gua suka depannya mirip rafor depan belakang nih rafor banget sampingnya memang ya ini corolla cross gitu loh atapnya kayak ada dual tone gitu al floating kurang suka di bagian samping dalamnya gue nggak suka materialnya doang materialnya berasa ini mobil murah padahal mobil 400 juta kan ini varian termahal yang kita bawa ya dengan add-on bodykit GR ya 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 GR parts bukan GR ya intinya bukan bukan ada ubahan dari GR cuman part-partnya doang itu sih kalau gua gua nggak suka dari sampingnya tapi kalau di depan ya benar sih lo bilang ini terlalu lebay sih ada kumisnya ya kalau belakang gua suka tapi kalau gua yes karena Yes gua gua yes karena di kelasnya ini gue paling suka Oh iya ya karena desain desain kok HRV kayak kipas angin depannya iya jelek kan kereta aduh kereta memang jelek sih enak luang tapi enak luang si si apa Fitara belakangnya doang yang cakep depannya enggak gua nggak sih gua HRV sih HRV baru ini walaupun HRV yang kayak lu bilang kayak kipas itu tapi ramping kecil ini juga aneh sih ini juga aneh tapi depannya ini oke cakep tapi gua nggak suka juga GR parts jadi kaya kumis lampunya kan keren nih lu lihat bisa lampunya bibirnya juga apa tambahan lips bawah tuh gua nggak suka ini kayak Audi Q3 itu loh lampunya kecil tapi proporsi ini ini paling menjijikan bagi gua ya dia terlalu banyak yang lebar ya ini udah kayak race Terus ini tiba-tiba gendut aneh terus dalamnya belakangnya mengecil ini gua suka Kenapa Kenapa nggak kacanya dilanjutin sampai sini gue suka overall desain ini tapi kenapa enggak ada lebarin gitu Kenapa mencitk belakang ini gua koror keras banget sih sampingnya ya tapi overall gua suka lah race desain interiornya ya bener-bener race ya interior desainnya oke tapi kualitinya enggak ya kacau sih sama ini nih mantap ya saatnya bahas fitur dan value for money ya ya harganya dulu dengan harga mobil ini 4 4 9 4 9 tapi ada sekian-sekiannya 4 4 9 9 50 ya beneran 450 ya beneran 450 ya ya segitu harganya apakah sesuai dengan ini dapat gua menurut gua sesuai sih ya sesuai ya pertama lo dapat mesin hybrid hebat dari Toyota ya kenyamanan lo dapat ya ini generasinya sama gak sih sama Toyota Zenyx gitu-gitu kayak kayaknya sama deh pinter-pinternya sama Oh yang sebelumnya Zenyx jadi karena yang paling terbaru tuh ini kan enggak ada pedal juga juga Oh ya jadi lu cuma ada mode B ya untuk regenerate tapi ini gila lah gua menurut gua konsumsi BBM itu termasuk value for money ya berapa konsumsi BBM-nya dalam kota beneran ini mau tahu diklaim sama Toyota 130 1 liter itu 30 km ya gua ngetes kemarin sama 130 tapi tergantung kemacetan gua juga dapat sempat 129 ya akhirnya ini gila sih enggak masalahnya ini kan mesin Avanza ya ya 2NR ya itu aja udah irit betul kena hybrid makin irit lagi makin ngotak lagi ya makanya ini value for money mobil ini ini luar biasa sih iritnya dan juga untuk tenaganya karena dia ada mesin listrik ya jadi lu kepas akselerasi bukan cuma mesinnya doang yang dorong tapi mesin listriknya juga yang ngedorong mobilnya kayak si hybrid-hybrid kemarin itu tuh ya ya hybrid ala-ala kerasa aja enggak ini dia kadang mobilnya jalan-pelan tapi mesinnya tinggi artinya dia ngecas kita diputar sama baterai sama motor listrik ya enggak oke itu untuk hybridnya memang ini luar biasa sih dan ini EV mode ya kemarin gua di tol lagi kok nyantai di tol lari 80 aja masih EV mode kan banyak yang bilang oh EV mode itu cuma kecepatan rendah ya ini di 60-an lah 60-70 ya 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 oke lah ini gila sih emang dan dia mobil ini juga memiliki TSS ya Toyota safety sense ya jadi kayak ada adaptive cruise juga enak tapi kan lo ingat adaptive cruise-nya enak halus tapi lane following assist-nya kasar belok-beloknya bodoh tiba-tiba gini ya dia nggak ada orang kiri ting banding lagi tinggi kanan tinggal abis itu ketami aja ya disuruh lu balik megang setir lagi itu nggak penggunanya oh iya ya itu dia punya rem otomatis juga terus ada blind spot juga ini gila sih menurut gua ya untuk harga segini ya yaitulah TSS standar tahu ya seperti apa iya auto high beam nya juga ya ada auto high beam ini jujur terang walaupun dia housing kecil ya tapi terang ya ya lampunya terang dua proyektor kalau nggak salah dalam tapi kotak-kotak kayak baru ya mungkin dia buat high beam nya sama low beam nya terpisah dua-duanya hidup udah hidup naik lagi dia mantap sama iya ini fitur-fitur Apple CarPlay ada 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 dan ini fitur-fitur hybrid juga bisa dilihat di sini seperti apa transfer tenaganya dari baterai ke mesin bisa dilihat dan ini ada tilt-angle altitude ya jadi kalau misalnya nanjak ketahuan berapa persen berapa derajat bisa ketahuan kemiringan bisa dilihat nggak kemiringan kayaknya dia atas bawah doang ya ada kompas juga loh di sini ya betul kekompasnya RG flow ya standar sih mobil hybrid pasti ada kayak gini-ginian ini instrument cluster udah full digital seperti ini eh digital walaupun ada monogramnya sebelah kiri kanan ya nggak digital banget sih sebenarnya tapi oke lah kayak wireless charging dan ini wireless chargingnya gua baru tahu cuy dia bisa ngelock HP jadi HP lu nggak geledek-geledek gitu dia clock nih sekarang Oh iya Oh iya makanya ada stoppernya di dalamnya bukan cuman tatakan doang ya jadi bisa buat naruh HP di taruh jadi HP lu nggak goyang-goyang dan dapet panoramic roof tapi masih kayak BZ4X yang pernah kita review ya ada ini ya reinforcement beam Iya kalau pukul nih lu kerasa di taruh tempat pahal di pintu deh ini dia buat nge-reinforce nya lah ya biar lebih kuat biar pijat Oh ini parking black electric ini gila sih mobil ini mantep ya mantep mobil mobil sebenarnya iya joknya empuk ya empuk enak posisinya perjalanan panjang tuh nggak pegang nggak capek panas dia yang performa apa namanya bolong-bolong ini ya bolong-bolong ini eh bantingan suspensi itu yang benar-benar memang satu masalah di mobil ini build quality nya nih kita lihat ya ini bisa ini kayak race ya kualitas interiornya seperti race dan maksudnya dashboard yang plastik-plastik murahnya ya ini lu lihat materialnya mengkilap kayak gini biasanya kan kalau yang mahal-mahal itu dia plastik tapi terkesannya kayak bukan wet gitu kelihatannya lebih doff gitu kan warnanya nah itu plastiknya lebih bagus biasanya nah selebihnya suka sih gue istirahnya keras ya overall gue suka banget teman ini mobil lah bantingannya itu enak banget gue nggak bohong ya gitulah kira-kira bagaimana menurut Anda mau beli ini value for money apa enggak menurut gue sih iya value for money sangat-sangat value for money yang jarang nih kita berbicara ya bukan karena kita dipinjemin mobilnya ya ini nggak ada sales kita nggak bawa sales ini bener-bener jujur ya value for money jadi bagaimana menurut Anda video ini saya mekanikannya kalau komentar apakah Anda ingin membeli mobil ini harganya terbilang cukup murah ya dibanding rivalnya ya bener nggak mas bener ya ya dengan teknologi yang ada saat ini hybrid terbaik kalau gua sih berita gua sih pengen juga di kelasnya ya ini yang gue beli memang dia lebih mahal dibanding kereta ya lebih mahal tapi tapi teknologi cuy ini gila ya minta ampun ya sampaikan juga di kolom komentar sampai jumpa di video-video selanjutnya selamat menikmati